Terlihat sikap Ruben Onsu saat dijenguk Sarwenda di rumah sakit terlihat melalui unggahan sang istri. Ruben Onsu dikabarkan tengah dirawat di rumah sakit Bunda, Menteng, Jakarta akibat jatuh pingsan saat menjadi host acara di daerah Majalengka. Ruben Onsu akhirnya dijenguk oleh Sarwenda yang datang bersama kedua anaknya pada, Minggu, 19 Mei 2024, malam. Tatapan Ruben Onsu terhadap sang istri, Sarwenda, sempat disorot. Hal tersebut lantaran kabar tak sedap yang sedang melanda rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwenda. Melansir dari laman Instagram Sarwenda pada Minggu, 19 Mei 2024, ibu tiga anak tersebut membuat instastory saat menjenguk sang suami. Nampak pada foto yang diunggahnya itu, Ruben terbaring lemah diranjang. Wajahnya juga terlihat pucat saat anak dan istrinya datang untuk menemuinya. Untungnya, Ruben sudah sepenuhnya sadar dan kondisinya kian membaik. Selain itu, juga terlihat kedua anak Ruben menghampiri lalu duduk di pangkuan sang ayah. Sementara itu, Talia Putri Onsu nampak sedang berdiri di sebelah Sarwenda. Mantan personel Cherrybele itu membelakangi kamera dengan memakai kaos berwarna hitam dan celana berwarna pink. GWS Ayah Ruben Underskor Onsu, tulis Sarwenda. Nampak dari jauh, Ruben menatap Sarwenda begitu mendalam. Kabar terbaru, Sarwenda menyebut Ruben mengalami dehidrasi dan kecapean. Sarwenda membocorkan kondisi terkini Ruben Onsu setelah sempat dilarikan ke rumah sakit. Ibu tiga anak ini mengatakan suaminya sudah bisa bermain bersama anak mereka lagi. Padahal sebelumnya, Ruben Onsu diketahui sempat drop hingga tak sadarkan diri dan dilarikan ke rumah sakit saat mengisi acara di Majalengka. Sofar tadi semuanya baik-baik saja. Ujar Sarwenda di Menteng, Jakarta Pusat, Minggu, 19 Mei 2024. Sofar aman, tadi bisa main sama anak-anak, tuturnya. Sarwenda kemudian mengungkapkan...